Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa selamat sore selamat bertemu kembali dengan saya kali ini saya ingin mengajak pemirsa untuk melihat pusat jantung kota Biret pada awalnya tuku Bate Kureng diletakkan di halaman dalam lingkungan Meligo namun kemudian dipindahkan ke jantung kota persis di depan Meligo Bate Kureng merupakan salah satu batalion tentara Islam Indonesia dibawah pimpinan Abdul Hamid yang bermarkas di daerah Juli wilayah kewedanaan Biret maka untuk mengenang namanya oleh pemerintah Biret dilambangkan dengan sebuah batu besar yang diambil dari pedalaman kecamatan Juli pada tuku Bate Kureng ketika itu tertulis gemilang datang padamu bila dekat kukuh berpadu sampai saat ini Bate Kureng masih berdiri kokoh dengan semboyan tak lekang dibakar panas tak lapuh diguyur hujan di depan Bate Kureng berdiri kokoh tuku Kabupaten Bireng yang merupakan pusat jantung kota Bireng yang bertepatan di kilometer nol Kabupaten Bireng pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia yang ketiga ketika jatuhnya Yogyakarta pada tahun 1948 pada tanggal 18 Juni tahun 1948 Presiden Soekarno hijrah dari ibu kota Republik Indonesia kedua yakni Yogyakarta ke Bireng selama seminggu Bireng menjadi wilayahnya dalam mengendalikan Republik Indonesia saat dalam keadaan darurat Meliko Bupati Bireng dengan ciri khas rumuh adat Aceh menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dengan sejumlah bukti, data dan fakta sejarah masih tersimpan di Meliko Bupati Bireng Julukan kota Juang Bireng dikukuhkan kembali oleh Bustanil Arifin pada tahun 1987 1987 dalam acara tersebut dihadiri oleh tokoh termasuk Gubernur Aceh saat itu Ibrahim Hasan dan beberapa tokoh pejuang serta alim ulama menjadi saksi pengukuhan tersebut di Meliko Bupati Bireng sampai sekarang sering digelar acara-acara sukuran pameran, kesenian, dan memperingati maulid Nabi Besar Muhammad SAW siapapun yang ingin berkunjung ke Meliko Bupati diperbolehkan untuk melihat langsung guna menambah pengetahuan tentang sejarah perjuangan bangsa di kota Juang Kabupaten Bireng demikianlah para pemirsa jumpa anda dengan saya sampai jumpa di lain kali dan jangan lupa subscribe, like, dan share akhir kata saya undur diri di hadapan pemirsa dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati